Demi menjaga keamanan serta kenyamanan para pemudik dan pendatang dengan tujuan lebaran maupun liburan, Polres Tanjab Tim siagakan pos terpadu lebaran tahun 2022 di Nipah Panjang. Pos gabungan yang disiagakan personil TNI, Polri, Polair, Damkar, PolPP, dan tim medis yang sekaligus menjadi tempat gerai vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin ini. Disiagakan guna mengamankan arus mudik lewat calur air dan pengunjung yang ingin berwisata ke Pulau Berhala. Ibda Sumitra sebagai kepala pos terpadu Nipah Panjang mengatakan saat ini aman dan lancar tanpa kendala. Di pos itu juga menyediakan gerai vaksinasi tahap 1 hingga booster bagi masyarakat yang datang untuk mudik atau hendak wisata ke Sadu maupun ke Berhala. Kapos juga menjelaskan bahwa ia juga melakukan patroli sekaligus mendata nama kapal, jumlah penumpang, nama nah koda yang bertanggung jawab membawa pelancong yang akan berangkat ke wisata ke Pulau Berhala, selain itu memberikan nomor telpon sebagai tempat pengaduan apabila ada kendala bagi mereka. Untuk para pemudik yang hendak pulang ke tempat tujuan mereka masing-masing, lebih dominan menggunakan kendaraan roda 2 dan sebagian menggunakan mobil juga speedboot. Kapos juga menghimbau kepada para pemudik yang hendak pulang atau datang harap melengkapi surat kendaraan mereka. Selain itu juga harus berhati-hati saat berkendara. Untuk pos terpadu nipepanjang, ini saat ini dalam keadaan lancar, nama kendala, untuk kendala tidak ada, dan sekarang di pos terpadu nipepanjang juga mengadakan vaksin. Vaksin yang sebelah diri saya, dan itu penyeberangan dari pelabuhan TPI menuju pelabuhan Sumediru Paritika. Dan ada juga masyarakat sekarang ini berwisata di Perubur Kerala dengan pelabuhan sepanjang pelabuhan Jalan Ancol. Jadi kami dari pos terpadu nipepanjang melakukan patroli. Masyarakat patroli apabila ada kapal motor yang mengangkut masyarakat yang akan berwisata di pelabuhan Kerala, kami datakan, datakan, nama kapal, jumlah penumpang, dan nama anak koda, dan siapa yang bertanggung jawab. Dan saya dan kami juga memberikan nomor telepon kepada pengurus apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar segera mendapatkan hidup.